Perlu diketahui bahwa 682 harus dimusnahkan secepatnya, tapi sayangnya tim Foundation tidak bisa membunuhnya sampai sekarang. 682 harus ditahan di sebuah ruangan 5x5x5 meter besarnya yang harus dilapisi dengan baja setebal 25 cm. Di dalam ruangan tersebut harus ada kolam yang terbuat dari asam klorida di mana 682 terendam untuk mengumpuhkan dan merusak badan 682. Jika 682 berbicara, bergerak, atau ingin kabur dari tempatnya, semua pasukan khusus yang ada harus datang secepatnya untuk menahan situasi tersebut. Personel Foundation dilarang untuk berbicara atau ngobrol bersama 682 karena akan membuat dia marah, dan bagi orang yang berbicara dengan 682 akan ditangkap dan diberi hukuman terberat. Dikarenakan 682 juga sering kabur atau merusak sel penahanannya dan sangat berbahaya untuk Foundation, Maka 682 harus ditahan di situs Foundation terjauh dari kota-kota atau desa, setidaknya 50 km jauhnya, agar warga-warga tidak tahu dan terganggu dengan keberadaan 682. 682 merupakan sebuah hewan yang menyerupai reptil kadal yang tidak diketahui jenisnya. 682 terlihat sangat pintar, bahkan ia suka berbicara bersama SCP-079, kadang-kadang di waktu kosong. Dan 682 membenci semua makhluk hidup yang ada berdasarkan penelitian berikut. 682 terlihat mempunyai kemampuan yang sangat kuat, cepat, dan kebal dari segala hal yang melukai dirinya sendiri. 682 juga bisa mengembangkan dirinya sendiri menjadi lebih kuat dan besar berdasarkan apa yang dia makan. 682 juga mempunyai kemampuan untuk regenerasi yang sangat cepat untuk membuat dirinya pulih. Bahkan dalam kondisi di mana 87% badannya hancur. Berikut adalah salah satu rekaman tentang wawancara terhadap SCP-682. Nah, sekarang 682. Kenapa kau memuduh semua petani tersebut? Jika kau tidak ingin berbicara sekarang, kami akan mengembalikanmu ke... Maaf, apa kau bilang? Bisa lebih keras? Tolong deketin dong mikrofonnya. Deketin mikrofonnya, gua bilang. Apa susahnya sih? Mereka itu... Lo gak liat apa? Itu mulutnya hancur sialan. Dia aja gak ngomong. Mereka itu... Menjijikan. Sudah sebanyak 17x682 kabur dari sel penahanannya dia. Berikut adalah catatan kejadian tersebut. Kejadian pertama, ditangani oleh 3 agen Foundation dan 5 anggota D-Class. Satu agen dan semua D-Class yang menahan 682 mati di insiden tersebut. Kejadian kedua, ditangani oleh 2 agen Foundation dan 5 anggota D-Class. Hanya 4 D-Class yang mati dalam insiden ini. Kejadian ketiga, ditangani oleh 3 agen Foundation, 1 sarsan mayor dan 3 D-Class. Hanya 1 agen dan 2 D-Class yang mati di dalam insiden ini. Kejadian keempat, ditangani oleh 2 agen Foundation, 3 sarsan senior, 1 letnan, 1 kolonel, dan 3 private. Hanya 1 agen, 1 kolonel, 1 sarsan, dan 2 private mati di dalam insiden tersebut. Dan masih ada beberapa kejadian lainnya. Percobaan untuk membunuh 682 dalam beberapa cara yang memungkinkan untuk dilakukan sedang dibicarakan. Yang pasti, Foundation ingin yang namanya 682 ini mati sebelum ia membuat kekacauannya lebih besar di Foundation dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.